musik 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 gimana rasanya pak? lumayan ini ini pariatas apa ini pak? kalau boleh tau menurut bosnya gak sunyah musik 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 SDIANG HUSEN RED Yang indukannya aja RED Kemarin yang berdumah HUSEN RED HUSEN RED Ini di ZINA sebenarnya ini pembuahan ke berapa pak mus? pembuahan ke dua memang domponannya kok bisa besar begini pak mus gimana? ya ada beberapa treatment, terutama di media yang paling utama menurutnya buahnya cantik tapi pak mus ya? Alhamdulillah mudah-mudahan bisa ditiru sama temen-temen di Indonesia tentunya nah iya, dengan peter bag yang ukuran segini deh ukuran hanya 50 peter bagnya 50 liter berapa dompon ini pak mus kira? lebih daripada 10 ya pak ya? lebih dari 10 dan besar-besar, satu tandan berapa kilo kira-kira ini pak mus? kiraannya... bisa dua kilo ini pak ya? lebih satu kilo lah ternyata kilo setengah mungkin ada yang besar dua kilo ikan terpengar air penerbata air penerbata selamat menikmati ini kita buat bahan bakalan untuk sistem tampu lampor kita biarkan dulu pohonnya yang jadi seperti ini sudah mencoklat baru kita akan bentuk bentuk dia biar kita pangkas pangkas ini jenis julian jadi sudah diparakan dulu setelah cuttingnya mengering baru kita buat tabu lampor selamat menikmati bagi ini nanti insya Allah kalau kita dari batang coklat nanti kita bisa berharap dia bawa bonus kalau kita sistem kayak gini menggunakan tunas air kita bisa tidurkan dari batang muda ini sampel yang pertama ini jadi ini dari muda kita tidurkan dia yang aktif ini nanti tunas air ini pasti yang kita pilih berapa tunas air yang akan kita pelihara ini sampelnya yang sudah naik tunas airnya ini sampelnya yang sudah berbuah sekarang ini tahap 1 ini 1, 2, 3 cuma kalau kita dari cutting kalau kita dari bahan coklat yang kayak gini batang coklat kayak gini kelebihannya dia itu bisa langsung bawa bunga dari maturnya ini kita harap dia bisa bawa bunga insya Allah ini teman-teman ya ini contoh tabu lampor jadi kita coba buat tabu lampor anggur ya jadi tabu lampor anggur itu mudah dan simpel teman-teman kalau ada yang mudah dan simpel ngapain kita bikin ribet ya teman-teman kita tumbuhin dulu pohonnya kalau sudah coklat tunggu coklat itu baru kita bengkokkan seperti ini nanti untuk menumbuhkan cabang tersier untuk pembuahan itu bisa saja ini batnya ini bawa bunga kalau pun tidak bawa bunga kita pelihara dulu kalau sudah sesedotan baru kita pangkas lagi itu akan berbuah melalui treatment pemupukan dulu sebelum pangkas jadi tidak usah bikin ribet teman-teman ini tinggal pelihara aja dulu rawat dulu biar figur ketika sudah coklat begini kita bengkokkan seperti ini teman-teman ya tadi teman-teman juga membantu untuk mengikat segala macam ya teman-teman dan ini juga untuk teman-teman yang mungkin di lahan sempit bisa mengaplikasi ya betul metode kayak gini jadinya menanam anggur itu tidak meski lahan luas jadi di atas sedak kayak gini juga bisa di depan halaman rumah juga bisa selamat menikmati 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 selamat menikmati